Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Teman-teman, saya ingin sederhana Santri ngaji min aji Ini adalah sepenggal kisah Tentang kehebatan, tentang kecerdasan, tentang kecerdikan Dari Abu Hanifah kecil Yang bisa mengalahkan, bisa menumbangkan Orang yang sangat sombong Yakni tokoh ateis Menumbangkan dalam hal mujadalah Dalam masalah berdebat Tentang ketuhanan Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Abu Hanifah masih anak-anak Atau masih kecil Beliau belajar pada Syekh Hamad Saat itu ada seorang Tokoh ateis Yang dengan hujahnya Banyak sekali Mengalahkan hujah para ulama pada saat itu Ia Tokoh ateis itu berkeyakinan Bahwa Allah itu tidak ada Bahkan Ia seringkali mengajukan tantangan Pada Khalifah yang berkuasa pada saat itu Seorang ateis Mengatakan Apakah masih tersisa ulama Apakah masih tersisa ulama kalian Untuk berdebat dengan Ini dengan kesombongannya Kemudian ada Khalifah Menjawab Ya Beliau Syekh Hamad Penguasa pada saat itu Khalifahnya mengatakan Ya masih ada ulama kami Ya ini Beliau Syekh Hamad Syekh Hamad itu adalah Guru dari Abu Hanifah Atais berkata Datangkan ia untuk berdebat Dengan ku Akhirnya Khalifah pun Menyampaikan undangan Debat terbuka tersebut Kepada Syekh Hamad Dan Syekh Hamad berkata Tunggullah Tunggullah Satu malam Maka ketika pagi hari Datanglah Abu Hanifah Yang Usianya memang Masih anak-anak Menemui Syekh Hamad Gurunya sendiri Dan Abu Hanifah melihat Mimik muka gurunya Yang sedang kebingungan Abu Hanifah kecil bertanya Ada apa Syekh Hingga Anda Seperti Orang yang Kebingungan Syekh Hamad Kemudian menjawab Bagaimana Aku tak bingung Aku mendapat Undangan debat Terbuka Dengan seorang Ateis Yang telah banyak Mengalahkan Hujah ulama kita Namun Tadi malam Aku bermimpi Abu Hanifah kemudian Menasaran Mimpi apakah itu Ya Syekh Syekh Hamad Kemudian menceritakan Mimpinya Aku Aku Bermimpi Sebuah rumah Yang luas Dan besar Serta penuh Hiasan Dan di dalamnya Ada sebuah pohon Yang berbuah Namun datanglah Seekor babi Yang memakan Seluruh buah Daun Dan dahan Pohon tersebut Hingga Hanya tersisa Batang Pohonnya Saja Kemudian Keluarlah Seekor macan Dari pohon Tersebut Dan Membunuh Babi Itu Lalu Abu Hanifah Berkata Allah Memberiku Pengetahuan Tentang Takbir Mimpi Dan Mimpi Syekh Pertanda Baik Buat Kita Dan Pertanda Buruk Bagi Musuh Kita Jika Syekh Berkenan Aku Akan Menerangkan Takbir Mimpi Itu Lantas Syekh Hamad Mempersilahkan Sampaikanlah Wahai Nu'man Nu'man Itu Adalah Nama Dari Abu Hanifah Lalu Abu Hanifah Menerangkan Tentang Takbir Mimpi Tersebut Rumah Besar Penuh Perhiasan Itu Adalah Agama Islam Pohon Yang Berbuah Itu Adalah Para Ulama Batang Pohon Yang Tersisa Itu Adalah Engkau Wahai Syekh Babi Itu Adalah Toko Ateis Dan Macan Yang Membinasakan Babi Itu Adalah Aku Kata Abu Hanifah Bahwa Sertalah Aku Bersamamu Dengan Berkah Darimu Aku Akan Melayani Tantangan Debat Itu Abu Hanifah Kecil Meminta Izin Pada Gurunya Ketika Gurunya Mendapatkan Undangan Debat Dengan Orang Ateis Abu Hanifah Kecil Meminta Izin Untuk Ikut Bersama Gurunya Syekh 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 Hamad Akhirnya Gembira Mengan Har Itu Dan Mereka Berdua Syekh Hamad Dan Abu Hanifah Kecil Berangkat Masjid Jami Dan Khalifah Serta Manusia Telah Berkumpul Di Majlis Syekh Hamad Dalam Masjid Itu Abu Hanifah Berdiri Di Angkat Sandalnya Dan Sandal Gurunya Tak Lama Datanglah Ateis Dan Dengan Sombongnya Ia Langsung Naik Mimbar Dan Berkata Siapa Yang Akan Menjawab Pertanyaanku Kata Ateis Lalu Abu Hanifah Menjawab Ajukan Saja Pertanyaan Dan Orang Yang Mengetahui Akan Menjawab Jadi Abu Hanifah Tidak Menjawab Aku Yang Akan Menjawab Tidak Beliau Abu Hanifah Menjawab Ajukan Saja Pertanyaan Dan Orang Yang Mengetahui Akan Menjawab Lalu Tokoh Ateis Mengatakan Siapakah Engkau Wahai Anak Kecil Berani Berkata Dengan Banyak Banyak Orang Yang Telah Berumur Dan Menjadi Pembesar Menggunakan Imamah Besar Mengenakan Pakaian Keagungan Tumbang Menghadapiku Engkau Hanya Bucah Kecil Yang Belum Cukup Umur Abu Hanifah Menjawab Allah Tidak Meletakkan Kemuliaan Dan Derajat Yang Tinggi Pada Imamah Yang Besar Dan Pakaian Yang Mentereng Namun Allah Meletakkannya Pada Para Ulama Ateis Lalu Berkata Apakah Engkau Akan Menjawab Pertanyaanku Abu Hanifah Kecil Menjawab Ya Dengan Taufik Allah Aku Akan Menjawab Ya Ateis Lalu Pertanya Apakah Allah Ada Abu Hanifah Jawab Ya Allah Ada Ateis Gimana Ia Berada Abu Hanifah Ia Tidak Bertempat Allah Tidak Bertempat Ateis Bagaimana Mungkin Sesuatu Yang Ada Tidak Mempunyai Tempat Atau Tidak Bertempat Abu Hanifah Menjawab Dalilnya Dasarnya Ada Pada Dirimu Ateis Bingung Apakah Itu Abu Hanifah Menjelaskan Apakah Dalam Jasad Ada Ruh Kata Ateis Ya Ada Lantas Kata Abu Hanifah Dimana Ruhmu Berada Apakah Dalam Kepalamu Atau Dalam Perutmu Atau Diam Di Katimu Atais Bingung Dan Diam Seribu Bahasa Karena Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Balik Abu Hanifah Tentang Dimana Ruh Itu Berada Kemudian Abu Hanifah Meminta Agar Didatangkan Padanya Sekelas Susu Kembali Abu Hanifah Bertanya Kepada Atais Apakah Dalam Susu Ini Ada Lemak Kata Atais Ya Gimana Letak Lemak Dalam Susu Ini Kata Abu Hanifah Apakah Di bagian Atasnya Atau Di bagian Bawahnya Kembali Si Atais Itu Dibuat Kebingungan Oleh Abu Hanifah Kecil Lantas Abu Hanifah Kecil Mengatakan Seperti Itulah Tidak Ditemukan Tempat Bagi Allah Kemudian Atais Berkata Lagi Pertanya Lagi Ada Apa Sebelum Allah Dan Ada Apa Setelah Allah Abu Hanifah Menjawab Tidak Ada Sesuatu Apapun Sebelum Allah Dan Juga Tidak Ada Setelah Attais Berkata Bagaimana Penjelasannya Sesuatu Yang Ada Tidak Ada Sesuatu Yang Mendahulinya Dan Tidak Ada Sesuatu Setelahnya Abu Hanifah Menjawab Dahlil Ya Ada Pada Dirimu Atis Apakah Itu Lantas Abu Hanifah Berkata Ada Apa Sebelum Ibu Jarimu Dan Ada Apa Setelah Jari Keling Ada Apa Sebelum Ibu Jarimu Dan Ada Apa Setelah Jari Keling Orang Attais Bapak Attais Berkata Tidak Ada Sesuatu Pun Sebelum Ibu Jari Dan Setelah Jari Keling Tidak Ada Apa Abu Hanifah Lalu Berkata Seperti Itu Bagi Allah Tiada Yang Mendahului Tidak Ada Pula Setelah Lantas Attais Masih Belum Puas Masih Tersisa Satu Pertanyaan Lagi Katakan Alah Aku Akan Menjawab Nya Insya Allah Attais Bertanya Sedang Apa Allah Sekarang Abu Hanifah Menjawab Sebenarnya Engkau Telah Membalikkan Perkara Biasanya Yang Di Atas Pimbar Yang Menjawab Pertanyaan Dan Yang Bertanya Orang Yang Di Bawah Mimbar Aku Akan Menjawab Pertanyaan Jika Engkau Turun Dari Mimbar Itu Sebab Biasanya Yang Menjawab Itu Adalah Yang Di Atas Mimbar Bukan Yang Di Bawah Mimbar Jadi Kalau Saya Pengen Menjawab Pertanyaan Mu Perkenankan Saya Di Atas Mimbar Baru Saya Jawab Pertanyaan Atas Pun Akhirnya Turun Dan Abu Hanifah Naik Mimbar Dan Menjawab Pertanyaan Atas Tersebut Abu Hanifah Mengatakan Yang Allah Lakukan Sekarang Jadi Pertanyaannya Adalah Sedang Apa Allah Sekarang Yang Allah Lakukan Sekarang Adalah Menjatuhkan Orang Yang Batil Menurunkan Orang Yang Batil Seperti Anda Dari Atas Mimbar Ini Ke Bawah Dan Mengangkat Yang Hak Seperti Saya Kata Abu Hanifah Mengangkat Dari Bawah Ke Atas Mimbar Itulah Yang Dilakukan Allah Jadi Teman Begitu Hebatnya Begitu Cerdasnya Abu Hanifah Terkenal Sangat Cerdas Abu Hanifah Menumbangkan Kokoh Ateis Yang Sudah Banyak Hujahnya Mengalahkan Para Ulama Demikian Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Keberkahan Ilmunya Ilmu Abu Hanifah Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang Cerdas Keterangannya Bisa Teman-teman Santri Semuanya Teman-teman Santri Ngaji Bisa Lihat Dalam Kitab Fathul Majid Karya Al-Imam Al-Alam Al-Syeikh Muhammad Nawabi Bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Wabarakatuh